Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Keesokan harinya, kita berangkat menuju Taman Nasional Baluran Dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari Sekretariat Nopal Uniba Menggunakan mobil charteran Timanya di Taman Nasional Baluran, tim bergerak menuju Balai Besar Taman Nasional Baluran Untuk mengurus surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAKTI Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pada ekspedisi tim kami, kami melakukan operasi total selama 5 hari Dengan jarak tempuh sejauh 53,8 kg Beberapa vegetasi yang kami lewati selama operasi adalah Pedesaan, santai, savana, hutan rimba, dan lain sebagainya Selama operasi yang kami lakukan, suhu rata-rata pada saat kami operasi mencapai angka 36-39 derajat celcius Kemudian karena suhu yang panas tersebut, itu menjadikan salah satu tantangan selama operasi kami Selain suhu yang ekstrim, ada beberapa tantangan lain yang kami hadapi selama menjalani operasi Seperti vegetasi yang sangat rapat, membuat pergerakan kami menjadi lebih lambat Selain itu, tidak adanya air pada titik air yang sudah kami rencanakan Membuat perjalanan tim kami menjadi semakin berat Dikarenakan persediaan air untuk tim kami menjadi semakin sedikit tiap harinya Di Taman Nasional Baluran ini, karena suhunya sangat panas Mengakibatkan ada salah satu anggota kami yang terkena heat exhaustion Di samping medan yang berat, yang tim alami, tim pun menemukan panorama yang sangat indah Terima kasih telah menonton! Setelah menyelesaikan lima hari operasi, tim melanjutkan dengan melaksanakan kajian di Desa Wonderjo Desa Wonderjo merupakan desa dengan jumlah penggunaan asam Jawa yang cukup banyak Tim kami mengkaji tentang kontribusi pendapatan hasil penggunaan asam Jawa Terhadap penggunaan kebutuhan keluarga di Desa Wonderjo Tim kami melaksanakan kajian selama dua hari Di hari pertama, tim kami melaksanakan sosialasi perdesaan dengan masyarakat desa tempat Kemudian dari kedua, tim mulai mencari data kepada para penggunaan asam Jawa Dan kepada aparat desa tempat Salah satu alasan tim mengkaji tentang kontribusi pendapatan penggunaan asam Jawa di Desa Wonderjo Karena banyaknya jumlah penggunaan asam Jawa di Desa Wonderjo Sehingga menurutin itu sangat menarik untuk dikaji Dari hasil kajian tim kami dapatkan data bahwa Hasil penggunaan asam Jawa dapat menghidupi masyarakat penggunaan asam Jawa di Desa Wonderjo Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati